hai oke ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan tips bagaimana men-setting agar PS 2019 lainnya tidak patah-patah seperti pada video ini terlihat sangat jelas ini cukup patah-patah ya jadi mainnya tidak nyaman jadi sebentar lagi saya akan kasih gimana tipsnya untuk setting agar tidak patah-patah sebelumnya tolong like comment serta subscribe channel ini agar kita bisa tetap semangat mengupload video-video selanjutnya Oke Oke pertama-tama kita buka softwarenya dulu software ada Pro Evolution Soccer 2019 Lite letaknya di folder dari steam ya folder kita cari folder steam kebetulan disini saya installnya di D kita cari steam library steam library kemudian kita masuk ke steam application kemudian kita masuk ke common nah kita nemuin ini ada folder Pro Evolution Soccer 2019 Lite kita klik disinilah kita akan menemukan yang namanya PES 2019 F2 Play free to play F2P kita klik kanan disini kemudian kita cari run with graphic processor dan kita klik change default graphic processor change default oke kita klik kita akan menuju nividya control panel disini akan kita setting Hai sebenarnya secara default game ini pakai grafiknya Intel makanya kita akan ubah ke grafiknya dari nividya nah disini kita langsung klik add kita langsung klik add nah akan muncul disini Pro Evolution Soccer 2019 Lite apabila disini enggak muncul bisa juga kita klik disini Browse kita ke foldernya steam tadi steam common common prevalent soccer dan kita klik disini open nah disini otomatis udah ada softwarenya ya kemudian disini yang kedua kita ganti high performance nividya processor jadi kita disini akan pakai grafiknya high performance nividya processor setelah itu kita apply disini klik apply nah setelah kita klik apply kita keluar nah langsung saja kita mainin high performance nividya high performance nether Oke kita udah masuk gamenya nah kita akan tes apakah gamenya akan lancar dari segi gameplaynya disini sangat lancar ya tidak patah-patah beda sama video awal yang tadi kita lihat selamat menikmati kita mulai main yang kita lihat sama-sama cukup lancar pada game ini setelah kita setting tadi cukup sekian ya tip dari saya like dan komen kalau suka sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih